Mengapa Ustaz Muhammad selalu mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Karena dalam riwayat lain Man kuntu maulahu Fa'idiun maulahu Maulah pemimpin Man kuntu maulahu Siapa yang mengangkat Menyatakan, mengatakan Aku pemimpinnya Maka Sayyidina Ali juga pemimpinnya Itulah mengapa Dalam sulawat selalu kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Wa maulana Muhammad Wa ala ahli Sayyidina wa maulana Muhammad, mudah-mudahan kita diakui Sebagai umat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi Anak-anak tetap menghapal Quran Di sini tetap jadi orang Tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah Mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI Nomor rekening 767 7777227 Atas nama Pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah emak saya Nomor admin Jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin wah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukum Bismillahirrahmanirrahim Kullu amrin zibalin walam yubda bihamdillah Fahuwa aqtak Semua amal yang baik Kalau tidak dimulai dengan Alhamdulillah Fahuwa aqtak Maqtuk Tidak bisa dibawa Bekal menghadap Allah Maqtuk al-barakah Hutus barakahnya Itulah mengapa para guru kita Selalu mengawali dengan Alhamdulillahi rabbil amin Setiap majlis Kalau di majlis itu Tidak disebut namanya Maka majlis itu disebut Antana jifah Antana Bau busuk Jifah bangkai Maka supaya majlis kita Tidak menjadi bau busuk bangkai Kita menyebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Tapi dalam sahib Bukhari itu Tidak pakai Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alih Muhammad Lima bentuk Lafaz Lima bentuk uslub Tak ada satu pun pakai Sayyidina Itu karena dia tidak membaca Riwayat lain Dalam satu riwayat disebut Nabi mengatakan Ana Sayyidu waladi Adam Ana Sayyidu waladi Adam Nabi mengatakan Saya ini Sayyid Pemimpin anak cucu Adam Sedangkan Sedangkan manhaj Ulama menyusun hadis Bukan satu hadis Tapi satu maudu' Lalu dikumpulkan beberapa hadis Gabungan dari Ana Sayyidu waladi Adam Dikombinasikan dengan Allahumma salli ala Muhammad Maka jadilah dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Mengapa Ustaz Muhammad selalu mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Karena dalam riwayat lain Man kuntu maulahu Fa'idiun maulahu Maulah pemimpin Man kuntu maulahu Siapa yang mengangkat Menyatakan Mengatakan Aku pemimpinnya Maka Sayyidina Ali juga pemimpinnya Itulah mengapa Dalam sulawat selalu kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Wa maulana Muhammad Wa ala alih Sayyidina Wa maulana Muhammad Mudah-mudahan kita diakui Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Laisa minna Tidak termasuk golongan kami Tidak ikut golongan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Man lam yarham saghirana Yang tidak sayang Kepada anak-anak Walam ya'rif syarafa kabirina Tidak hormat Kepada yang tua Tidak sayang Kepada anak-anak muda Bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Saya hormat kepada Abah Kiai Haji Doktor Syaful Hadi Maafi Hafizullahullah Wasaddadakuta Mata'anallah Bituli umurihi Saya Maunya duduk Di samping beliau Tapi beliau Mengatakan Ustaz Somad Silakan berdiri Cari tempat yang lapang Ini mesti saya jelaskan Kalau tidak nanti Rekamannya diputar Orang menonton Lalu yang komen Ustaz Somad Qolilul Adab Ustaz tidak sopan Padahal dia tidak tahu Asbabun nuzulnya Asbabun murud Kalau dalam hadis Asbabun nuzul Kalau dalam ayat Saya berani berdiri di depan Itu karena Amar Karena perintah Jadi kita perlu tahu Jangan cepat menilai Tanpa mengerti Kronologisnya Ini saya jelaskan Mudah-mudahan Tidak ada fitnah Di antara kita Amin Ya Rabbal Alam Hormat kepada yang tua Sayang kepada Anak-anak muda Itu adalah Ciri Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Saya Subuh ini Tidak pernah Saya rencanakan Tak pernah terpikirkan Tak pernah terlintas Di hati saya Bahwa pada hari Santri Tahun 2023 Tepat pada hari Ahad 22 Oktober 2023 Akan berada Di tengah Para mujahid Fisa Sabilillah Amin Rupanya sudah tertulis Di lawhil mahfuz Wahai Abdul Somad Nanti pada hari Santri Ahad 22 Oktober 2023 Engkau akan Berada Di pesantren Ar-Risalah Lubu Linggau Allahu Akbar Pada kesempatan ini Yang baik Dan mulia ini Saya ringkaskan Lima poin Yang mau saya Sampaikan Kenapa Wajib Jadi Santri Kalau ada Ustadz yang Menyampaikan Tujuh Berarti ilmunya Lebih banyak Kalau ada Kalau ada Ustadz yang menyampaikan Sepuluh Berarti Waktunya Lebih panjang Ustadz Somad Kenapa Lima Ya Karena Ustadz yang menyampaikan Terserah Ustadz Mau berapa Lima Untuk mudah Mengingat Saja Kenapa Wajib Jadi Santri Yang pertama Karena Santri Bisa Membaca Kita Kita Sekarang Mau baca Al-Quran Al-Quran Pakai Bahasa Bahasa Arab Hadis Sohi Bukhari Sohi Muslim Sunan Abi Dawud Sunan Tirmidhi Sunan Nasai Sunan Ibni Majah Muwatta Malik Sunan Ad-Darimi Musnad Ahmad Bin Ambal Musnad Daud Toyalisi Musonab Ibni Abi Shaibah Semua Kitab-kitab Hadis Memakai Bahasa Bahasa Arab Kalau kita Buka Kitab Mazhab Syafi'i Dari Mulai Yang Paling Kecil Matan Takrib Naik Ke Atas Fatul Qarib Sampai Ke Atas I'anatul Talibin Masuk Kitab Yang Besar Majmu' Sarah Muazzab Rawdhatul Talibin Wa Umdatul Muftin Mau Pakai Semua Mazhab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Mazhab Paling Tua Imam Abu Anifah Terkenal Dengan Imam Hanafi Meninggal Tahun 150 Hijrah Mazhab Kedua Mazhab Maliki Imam Malik Bin Anas Meninggal Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah Dimakamkan Di samping Masjid Nabawi Pemakaman Baqi Panjang umur Sehat badan Bisa berziarah Kebaqi InsyaAllah Meninggal Setahun 179 Hijrah Dia punya murid Namanya Imam Muhammad Bin Idris Ash-Syafi'i Lahir di Gaza Sekarang Gaza Sedang dibombardir Oleh Israel Mudah-mudahan Dengan Mujahid Fisabilah Allah Menolong Gaza Dari Gaza Dibawa oleh ibunya Ke kota Makkah Al-Mukarramah Belajar Kepada Imam Sufyan Ibn Uyaynah Setelah itu Dilanjutkan lagi Ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah Belajar Kepada Imam Malik Bin Anas Meninggal Tahun 204 Hijrah Di Fustad Sekarang Namanya Cairo Lalu Kemudian Imam yang keempat Imam Ahmad Bin Ambal Makamnya Di Baghdad Irak Meninggal Tahun 241 Hijrah Empat Mazhab Besar Dalam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Walaupun banyak Mazhab-Mazhab yang lain Ada namanya Mazhab Ibn Abi Layla Ada namanya Mazhab Sufyan Ada namanya Mazhab Al-Awza'i Ada namanya Mazhab Yahya Ibn A'in Ada namanya Mazhab Abdul Rahman Ibn Mahdi Ada namanya Mazhab Lais bin Sa'ad Tapi Mazhab Yang terkenal Adalah empat Hanafi Maliki Syafi'i Hambali Semua Mazhab ini Memakai kitab Bahasa Arab Jadi kalau adik-adik Sudah berada Di Ar-Risalah Insyaallah Ibaran orang Masuk ke hotel Dikasih kunci Dalam bentuk kartu Kartunya Bebas akses Bisa masuk kamar Pakai kartu Masuk lunch Tempat minum-minum Yang halal Pakai kartu Masuk ke tempat Swimming pool Kolam renang Pakai kartu Masuk ke tempat Game Pakai kartu Kalau sudah Satu dipegang Bisa masuk Ke banyak akses Kartu itu Bernama Bahasa Arab Sekarang orang Bangga Bahasa Inggris Mana ada orang Sholat Pakai bahasa Inggris Bismillahirrahmanirrahim Bahasa apa itu Bahasa Arab Belum pernah lagi Saya dengar orang Sholat In the name of Allah Most gracious Most merciful Tak ada Walaupun sehebat Apa bahasa Inggrisnya Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamahmati Sehebat apapun Tufelnya Test of English Foreign Language 550 skornya Tak bisa dia sholat Inna sholati My praying Wamahyaya My life Wamahmati My die Lillahi ta'ala For you Oh my God Batal sholatnya Tapi bukan berarti Anak pesantren Tidak bisa Bahasa Inggris Ini perlu dipahamkan Apa itu Anak pesantren Cuman bisa Bahasa Arab Bahasa Inggris Tidak bisa Anak pesantren Bisa Bahasa Yahudi Loh Untuk apa kita Belajari bahasa Yahudi Yahudi ini Dilaknat Allah Ta'ala Ada sahabat Nabi Namanya Zaid bin Zaid bin Zaid bin Zaid bin Zaid sampai Ke kota Madinah Apa kata Nabi Zaid Belajar Bahasa Yahudi Apa kata Zaid bin Zaid Ta'alam Tuhu Wa adhaqtuhu Saya Belajar Bahasa Yahudi Saya Faham Sepaham Fahamnya Nisbah Syahrin Setengah Bulan Lima Belas Hari Dua Pekan Usbu'an Nisnani Belajar Bahasa Yahudi Mudah Mudahan Ada diantara Santri Ar-Risalah Yang Belajar Bahasa Yahudi Takut Membilang Amin Sehingga Dengan Belajar Bahasa Yahudi Dia Bisa Menonton Channel TV Yahudi Dia Tahu Israel Mau Menyerang Bagian Yang Mana Diantara Indonesia Yang Mau Diserang Siapa Siapa Yang Faham Bahasa Suatu Kaum Maka Dia Akan Aman Dari Tipu Daya Mereka Kita Belum Aman Dari Tipu Daya Yahudi Sebelum Kita Bisa Belajar Bahasa Yahudi Zaid Bin Sabit Sahabat Nabi Menerjemahkan Surat Surat Orang Yahudi Yang Ditujukan Kepada Nabi Muhammad Boleh Belajar Bahasa Yahudi Boleh Belajar Bahasa Mandarin Boleh Belajar Bahasa India Boleh Bahkan Wajib Pada Suatu Ketika Perang Kita Mesti Tahu Bahasa Musuh Maka Belajar Jadi Nanti Kalau Ada Diantara Santri Ar-Risalah Dapat Beasiswa Di Fakultas Sastra Jurusan Sastra Mandarin Diambil Atau Tidak Diambil Ambil Bahasa Arab Oke Bahasa Mandarin Juga Bisa Cincai Cincai Ustaz Pun tak Tahu Apa Artinya Ini Semua Adalah Bahasa Zaman Sekarang Kekinian Buta Gurup Zaman Dulu Man Lam Yakra Walam Yahsub Siapa Yang Tak Bisa Baca Tak Bisa Hitung Itu Buta Gurup Tapi Buta Gurup Zaman Sekarang Menurut PBB Persatuan Bangsa Bangsa Bukan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut UN United Nation Bahasa Arabnya Al-Umam Al-Mutta'idah Al-Umam Jama' dari Ummah Al-Mutta'idah Al-Umam Al-Mutta'idah Bangsa-bangsa Bersatu PBB United Nation Al-Umam Al-Mutta'idah Mengeluarkan Definisi Baru Tentang Buta Gurup Buta Gurup Adalah Orang yang tidak bisa Berbahasa Internasional Dan tidak bisa menggunakan Alat-Alat Canggih Internasional Mudah-mudahan Kita tidak termasuk Yang buta huruf Dunia dan akhirat Insyaallah Amin Ya Rabbal Jadi adik-adik Beruntung semua Kalau ditanya orang Kenapa kau mesti Belajar di Ar-Risalah Saya Belajar di Ar-Risalah Supaya Bisa Baca Kitab Karena dalam Islam Mengetahui Solat Zakat Puasa Haji Hanya melalui Kitab Dan kitab itu Menggunakan Bahasa Arab Mala Yatimul Wajib Illa Bihi Fahuwa Wajib Tak sempurna yang wajib Kalau dia tidak ada Maka tidak Sempurna Solat Kalau tidak Baca kitab Tak sempurna Baca kitab Kalau tidak bisa Bahasa Arab Maka mempelajari Bahasa Arab Itu hukumnya Wajib Alhamdulillah Adik-adik semua Insyaallah Bisa bahasa Arab Bisa membaca kitab Amin Ya Rabbal Itu alasan Yang pertama Alasan yang kedua Kenapa Mesti berada Di pondok Kenapa Mesti pondok Siapa Orang tua Ayah Ibu Yang sanggup Membangunkan Anaknya Jam Empat Jam Tiga Dan Mengontrol Tidur Malamnya Jam Sepuluh Tak ada Orang tua Sibuk Bekerja Anak saya Keponakan Saya Kalau sudah Taman SD Wajib Masuk pondok Tidak ada Tawar Menawar Adik saya Laki-laki Satu Anaknya Tiga orang Anak yang pertama Pondok Pesantren Di Riau Pekanbari Anak yang kedua Kirim ke Bogor Anak yang ketiga Belum masuk Pondok Kalau sudah Taman SD Wajib Masuk pondok Anak saya Kalau taman SD Wajib Masuk pondok Kalau tidak mau Masuk pondok Pecat jadi anak Tidak ada Tawar Menawar Karena saya Sibuk Pergi Jumat Sabtu Senin Baru pulang Maka anak-anak Wajib Dijaga Dari mulai Bangun malam Tahajudnya Solat subuh Berjamaah Kobliyaknya Tahiatal masjidnya Baca Kurannya Masuk Kelasnya Zuhur Berjamaah Masuk Kelas sore Habis Asar Olahraga Mandi Bersih Maghrib Berjamaah Baca Quran Sampai Isyak Makan Malam Dari Isyak Belajar Sampai jam Sepuluh Baru Menyentuh Kasur Tidur Tidurnya Pun Berbahasa Arab Mengigaunya Pun Baca Kitab Insyaallah Amin Satu-satunya Lembaga Pendidikan Yang bisa Menjaga Santri Dari Buka Mata Sampai Tutup Mata Hanya Tinggal Satu Namanya Pondok Pesan Tren Orang tua Sayang Sama Anak Dibuatkan Kamar Besar Pakai AC Pakai TV Pakai Gadget Pakai Handphone Pakai Laptop Itu orang tua Yang sayang Atau tak sayang Sayang Akhirnya Ustadz Soman Diundang Kerumahnya Ustadz Soman Bisa datang Kerumah saya Ada apa Pak Ada acara Kenduri Selamatan Tidak Terus apa Minta tolong Rukiah Anak saya Kenapa Di Rukiah Anak saya ini Tidak Sekolah Tidak Kemesjid Tidak Solat Tidak Makan Tidak Mandi Kenapa 24 jam Main game Menembak musuh Yang tak mati-mati Gara-gara 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 Bapaknya Ibunya Membelikan Handphone Membuatkan Tipi yang besar Menyediakan Kamar yang Bagus Dengan AC Ini orang tua Yang sayang Atau orang tua Yang mencelakakan Anak Tadi katanya Sayang Cepat sekali Berubah Dari sayang Ke celaka Anak saya ini Gak mandi Sibuk Main game Online Pak Ustadz Siapa yang Membelikan dia Tipi di kamar Saya Pak Ustadz Siapa yang Membelikan dia Handphone Saya Pak Ustadz Siapa yang Membelikan dia Paket 2GB Saya Pak Ustadz Siapa yang Membiarkan dia Main game Terus Saya Pak Ustadz Sekarang anak itu Kecanduan Salah siapa Salah Ustadz Orang tua Yang sayang Sama anak Orang tua Yang mengirimkan Anaknya Ke pesantren Arisalah Lubuk Lingkau Kalau nanti Kalian Libur Adik-adik saya Santri Arisalah Libur Nampak kawan Dibelikan Sepeda Motor Apakah itu Tanda sayang Tanda celaka Orang tua Yang tidak Bertanggung jawab Anak Belum punya SIM Belum sanggup Mengendalikan Hawa Napsunya Lalu kemudian Diberikan Digasnya Selaju-lajunya Naik ke Tiang listrik Kalau mati Tak apa-apa Ini setengah mati Hidup tidak Mati tidak Maka orang tua Yang sayang Mengirimkan Anak-anaknya Ke pesantren Ustaz Kemas Ali Dikirim ke Pesantren Wali Songo Ngabar Jawa Timur Dari Pelembang Kiai Haji Atik Fahmi Dikirim Ke Nyaman Akaf Universiti Ustaz Somad Empat tahun Di Mesir Tidak pulang-pulang Karena ustaz serius Bukan Karena tiket mahal Jangan merasa Orang tua Tidak sayang Karena dibiarkan Di pesantren Saya tidak mau Mendengar kabar Ada anak santri Menong sore-sore Jangan-jangan Aku ini anak yatim Jangan-jangan Aku ini anak Adopsi Jangan-jangan Aku ini anak Yang dibuang Kalian adalah Anak yang Paling disayang Dan paling beruntung Di dunia Tiga Kenapa Mesti masuk Pesantren Penyakit yang Paling mengerikan Bukan covid Penyakit yang Paling mengerikan Bukan kanker Penyakit yang Paling mengerikan Bukan diabetes Penyakit yang Paling mengerikan Adalah Anak Tidak bisa Mengikat Tali sepatu Apa nama penyakitnya Anak Tidak bisa Mengikat Tali Sepatu Apa itu penyakitnya Seorang anak Sudah dibelikan Sepatu Dibelikan Kaos Kaki Tinggal Mengikatnya Pun tak bisa Kenapa Karena Terbiasa Man Nasi Tak tahu Dia cara Menyuapkannya Nasi Sudah ada Diletakkan Di piring Diletakkan Gulai Diletakkan Lauk Di atas Meja Tinggal Menyuapkannya Pun tak tahu Kenapa Biasa Disuapkan Makan Disuapkan Pakai Dipakaikan Nikah Dinikahkan Sekolah Disekolahkan Diantar Dijeput balik Tak naik Kelas Kepala sekolahnya Telepon Naikkan Akhirnya Anak Tidak Mandiri Tidak Berdikari Tapi Di pesantren Anak-anak Mandiri Semuanya Ini Anak-anak Pesantren Ar-Risalah Andai Dibuang Dicampakkan Keseluruh Penjuru Dunia Hidup Aba Tak hidup Belum Tentu Insyaallah Hidup Amin Anak Pesantren Macem Batang Ubi Kemanapun Dicampakkan Akan Tumbuh Tak usah Pandang Ke belakang Campakkan Saja Besok Pagi Tengok Betunas Hidup Dia Ustadz Afik Sampai Ketarim Hadromaut Yaman Panas Kering Kerontang Hidup Ustadz Somat Sampai Kemaroko Hidup Ustadz Muhammad Abu Zhar Doktor Sampai Al-Azhar Hidup Hidup Sampai 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 Dari Riau ke Deliserdang 12 jam naik bis Saya dijenguk emak saya Setahun sekali Maka mendengar sebulan sekali tadi Sedih kali hati saya Kenapalah enak betul nasib kalian Tapi kalau saya ceritakan tentang Kepahitan, kesusahan saya belajar Nanti kalian akan bilang Itu derita lo kali Sekolah ke Medan Setahun sekali dijenguk Pergi ke Mesir Empat tahun baru bisa pulang Itu adalah penderitaan Kata orang Tapi sekarang saya bersyukur Itu adalah rahmat Allah Banyak kawan-kawan saya Yang tidak bisa hidup mandiri Karena tidak terbiasa Kita di pesantren terbiasa Alah bisa karena Tanah biasa Berterima kasihlah kepada orang tua Dengan cara apa Pertama Bahasa Arab Itu terjaga Terpelihara Yang kedua Maka insya Allah Dia berada Berada di tempat Yang membuat dia Dari mulai matanya Telinganya Poin yang keempat Poin yang keempat Selama berada di pesantren Ar-Risalah Maka insya Allah Adik-adik semua Selama di Ar-Risalah ini Semuanya dijaga Matanya bagaimana? Dijaga atau tidak dijaga? Mana ada santri bisa melihat Santriwati Santriya Ada tembok Berlin Di antara kalian Makanya Ustaz Somad Dari tadi Berdirinya tak pindah-pindah Di tengah Untuk menjaga Keseimbangan Yang paling baik Berada di tengah Tidak terlalu ke kanan Tidak terlalu ke kiri Kalian masih syukur Ada santri perempuan Ustaz dulu Waktu di pesantren Santrinya Laki-laki semua Kalau mau menengok perempuan Pergi ke dapur Nengok tukang masak Kalau mau jumpa perempuan Itu cuma hari Sabtu Sama hari Ahad Hari libur Nengok nenek-nenek Njengok cucunya Tak ada perempuan Gurukun laki-laki semua Nanti setelah kalian belajar Kalian sukses Insya Allah Jangan dengarkan iklan-iklan setan Apa kata setan? Hari gini gak punya pacar Apa kata Iblis? Itu setan semua punya cerita Alladzi wasfi sufi Sudurinnas Minal jidnati Iya Ustaz Tapi kami ini kan laki-laki Kami ini kan sehat Bagaimana kami nanti mau menikah Kalian tengok Ustaz Somat Hitam Kurus Gundul Jelek Peseh Tapi coba kalian tengok komen-komen di Instagram Sama di Youtube Ustaz Jadikan aku yang kedua ya Saya cuma mau ngasih tahu kalian Apalagi santri-santri Ar-Risalah yang ganteng-ganteng ini Betul Sampai masanya nanti Insya Allah Yang penting serius aja belajar dulu Iya Ustaz Tapi kadang saya terpikir macam-macam Semalam ingin Menghilangkan itu Baca zikir Tapi gak hilang juga Pak Ustaz Usir pakai tasrib Gak hilang juga Baca pakai matan-matan Kalamunna lafzun mufidun Kastaqim ismun wa fi'lun Suma harfunil kalim Hilang semua insya Allah Amin Amin Untuk apalah anak saya di pesantren Pak Ustaz Dia tidak punya ijazah Pak Ustaz Anak pesantren Ar-Risalah Kalau tamat Kira-kira diterima Tidak di perguruan tinggi Terima Di kementerian agama Diakui Di dignas Diakui Matanya terpelihara Tidak menengok yang haram Kakinya terpelihara Tidak melangkah ke diskotik Idungnya terpelihara Tidak mengisap lim kambing Telinganya terpelihara Tidak mendengar musik K-pop R&B metal Otaknya terpelihara Tidak memikirkan yang diaramkan Allah SWT Poin yang keempat Bahwa anak berada Di pesantren Terpelihara Ini yang lima poin ini Tolong diingat baik-baik Karena ini nanti akan keluar Dalam kuas Ujian akhir semester Siap mengingatnya? Poin yang keempat Dari ujung rambut Sampai ke ujung kaki Anak pesantren Terpelihara Belum lagi pemeliharaan dari Kiai Malam-malam Kiai bertahajud Berdoa Di antara doanya adalah Beruntung atau tak beruntung? Bertuah atau tak bertuah? Makanya kalau ada orang bertanya Ngapain kau di pesantren? Enak macam kami Bebas kemanapun kami mau pergi Orang yang begini jawabnya Tak usah terlalu formal Kalau mau bebas Bagus kau jadi monyet Betul? Bebas Mau memanjat apa Mau melakukan apa Mau tak bercelana pun tak apa-apa Kita ini manusia Manusia ini hurriyah Bebas Tapi hurriyahnya Hurriyatun muqayyadatun Bebas tapi terikat dengan ikatan Ikatan apa? Ikatan agama Tilka udulullah Itu adalah batasan-batasan dari Allah Wa manyata'adda udulullah Siapa yang melampau batasan itu? Mereka disebut dengan zolimun Mereka disebut dengan mu'atadun Jangan melampau batas Allah tidak suka pada orang yang melampau batas Hapalan Qur'annya terpelihara Mudah-mudahan adik-adik semua menjadi para penghapal Qur'an Amin Hapalan kitabnya terpelihara Bacaan taksirnya terpelihara Pergaulannya terpelihara Di luar sana Saya Satu kamar dengan Bapak Doktor Dosen Uwin Waktu musabah Kauhtilawatil Qur'an Dewan juri Ustadz Somad Anak saya sudah gadis Pak Ustadz Cemas pula saya mau dikasihkan Terpelihara Jadi cuman Pak Doktor Sampai tenang sampai ketinggalan solat subuh Orang tua kalian sekarang sudah tenang Kenapa? Karena kalian sudah berada di pesantren Karena kalian menjadi orang yang terpelihara Terjaga Subbanul Yaum Anak muda hari ini Rijalul Ghat Pemimpin masa depan Presiden Gubernur Wali kota Bupati Menteri Panglima Polisi Tentara Semuanya akan Mati Siapa yang akan menggantikan? Yang akan menggantikan adalah Anak-anak muda yang ada di depan saya Ini yang akan jadi Gubernur Sumatera Selatan Ini yang akan jadi Wali kota Lubuk Linggau Ini yang akan jadi RT Pas saya bilang RT Tak banyak yang mengaminkan Dia lupa Jangan macam-macam sama RT Presiden kalau mau ngurus KTP Mesti ada tanda tangan Hebat tak RT? Hebat Berapa banyak? RT jual tanah Pengurusan surat tanah Mesti ada tanda tangan RT La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah Jangan sepelekan perbuatan baik Walaupun kecil Yang penting Bermanfaat Buat umat dan bangsa InsyaAllah Amin ya Rabbal Yang terakhir Poin yang kelima Kenapa mesti jadi santri Dengan jadi santri Dengan belajar di pesantren Mendapatkan barokah Hidup ini yang mau kita cari apa? Barokah Orang nikah Laki-laki perempuan Naik kita ke atas Yang kita mintakan Barokah 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 Sekian bulan dia punya anak Datang lagi kita ke rumahnya Akikah Yang kita mintakan Barokah Waktu mau makan Apa yang kita minta makan? Allahumma Barik Orang ulang tahun Apa yang kita minta doakan? Barakallahu laka Fi umri Hidup ini yang mau didapatkan itu adalah Barokah Saya ilmu tak banyak Bacaan tak banyak Tapi insyaallah Barokah saya dapat Kenapa? Karena setiap ketemu dengan kiai Saya cium tangannya Saya minta doakan Doakan saya kiai Supaya dapat barokah Setiap saya cium tangannya Saya minta barokah Setiap saya pergi kemana-mana Dari mulai ujung Aceh Saya cari ulama yang paling tua Umur tua Pergi saya ke Sulawesi Saya cari ulama Kiai-kiai Saya suka Mengalap barokah Mencari barokah Berapa banyak orang berilmu Tapi tidak ada Barokah Yang kita minta dalam hidup ini adalah Barokah Rumah yang paling barokah Bukan yang paling besar Rumahnya tidak terlalu besar Tapi barokah Itulah dia Ka'bah Baytullah Subhanal ladhi asra bi'abadihi laylan Minal masjidil Arab Ilal masjidil Aqsa Alladhi Barakna Hawlah Barokah Barokah Anzalna minas samai Ma'an Mubarakah Barokah ini yang kita dapatkan Makanya setiap orang Islam berjumpa Yang dimintakannya adalah Barokah Assalamualaikum warahmatullahi Wa barokatuh Barokah Barokah itu apa? Barokah itu Ziyadatul khair Kebaikan yang bertambah-tambah Ziyadatul khair Umur Ada orang umurnya 40 Yang satu lagi 40 Sama-sama 40 Tapi yang satu barokah Yang satu tak barokah Yang barokah 40 Bisa baca kitab Tamat pondok Disayang kiai Hidupnya manfaat Orang tuanya senang Yang satu lagi 40 Sakau Mabuk Eror Sakit Mati Tak ada barokahnya sama sekali Yang kita mintakan hidup ini Barokah Doakan supaya umur Ustadz somat barokah Doakan supaya anak cucu keluarga Ustadz barokah Lihatlah bagaimana tulusnya santri-santri Ar-Risalah Begitu dimintakan Ustadz yang barokah Mereka sama Semangat mengaminkan serentak Apa kata malaikat Amin Walaka misluh Kabulkan doa orang ini Kau dapat yang sama Seperti yang kau doakan Jadi apapun kalian nanti Tetap balik ke Ar-Risalah Karena kalian dapat barokah dari kiai Nanti kalau sudah sukses Tetap pulang ke Ar-Risalah Siap? Janji Jangan ada dusta diantara kita Ustadz pulang Saya pulang ke pondok Pas acara ulang tahun pondok Ustadz somat pulang Saya pun pulang ke pondok Wahai kawan-kawan saya Maukah kalian memaafkan saya? Kata kawan saya semuanya Mau Maafkan salah saya? Maafkan Alhamdulillah lepas Karena dulu sempat saya ambil Bumbu pecal dari kelemari dia Jangan kalian tiru yang ini Apa maknanya? Kita ini pernah silap Pernah salah Lalu apa yang menutupi kesalahan kita itu? Doa orang-orang So Soleh Doa Ad-doa sila'ul mu'min Doa senjatanya orang beriman Aba'ukum salah satun Ayah kalian tiga Ayah kalian berapa? Satu apa tiga? Aba'ukum salah satun Ayah kalian tiga Yang pertama Alladzi waladaka Ayah Gara-gara dia Ibumu mengandung Yang kedua Alladzi zawwajaka Ibnatahu Ayah Yang menikahkan Anak gadisnya Untukmu Kalian belum dapat Nanti insyaAllah dapat Yang ketiga Alladzi alamaka Ayah Yang mengajarkan Kamu ilmu Wahuwa afdaluhum Ayah yang paling afdal Adalah Ayah yang ketiga Ayah yang pertama Gara-gara dia Ibumu mengandung Ayah yang kedua Ayah yang menikahkan Anak gadisnya Untukmu Sudah dapat? Nanti insyaAllah Yang ketiga Ayah yang mengajarkanmu Sudah jumpa? Di ar-risalah Inilah ayah kalian Wahuwa afdaluhum Ayah kalian yang di rumah Ayah biologis Ayah kalian yang di ar-risalah Ayah ideologis Yang mengajarkan kitab Yang mengajarkan halal haram Lebih afdal ayah di rumah Apa ayah di pondok? Ayah di rumah Mengeluarkan kalian Dari alam waib Ke alam nyata Ayah di pondok Mengeluarkan kalian Di alam syirik Ke alam tauhid Dari alam gelap Ke alam ilmu pengetahuan Maka kata ulama Wahuwa afdaluhum Mereka yang paling afdal Sayang ke ayah di rumah Tetap hormat kepada ayah di pondok Abah insyaallah Barakah ilmu Anak-anakku sekalian Insyaallah Amin Itulah lima poin Yang dapat disampaikan Ustaz Abdul Somad Pada kesempatan yang baik Dan mulia ini Banyak tutur kata Tidak berkenan di hati Menyinggung perasaan Sudikah adik-adik Anak-anak sekalian Memaafkan Ustaz Abdul Somad Kenapa Ustaz minta maaf Lebih baik minta maaf Di dunia Daripada mencari Di padang Di padang masyar Di padang panjang aja Payah jumpa Apalagi di padang masyar Daripada kita mencari Maka jangan sepelekan kawan Jangan remeh temehkan Kak Kawan Saya ini anak orang kaya Pak Ustaz Saya ini anak pejabat Pak Ustaz Hari berganti musim berubah Ayahmu yang pejabat akan mati Ayahmu yang kaya raya akan Mati Tapi boleh jadi anak yatim Allah angkat derajatnya Bekawan bersahabat Saya bekawan-kawan Alhamdulillah Tidak pernah saya sepilihkan kawan saya Suatu hari Waktu sedang jalan-jalan-jalan Mampir ke rumah makan Pas sedang makan Datang kawan saya Lama tidak jumpa Aduh Kita dulu satu pondok Iya Masya Allah Akhirnya kami pun makan Saya bilang makan-makan-makan Jangan khawatir Nanti saya bayar Makan-makan Pas selesai makan Mau bayar Kata kasirnya Mohon maaf Pak Yang Bapak tadi makan Sama dia di meja itu Dia yang punya rumah makan ini Jadi Bapak tak perlu bayar Karena itu Itu teman saya Saya bilang Masya Allah rumah Makannya besar Mobilnya mewah Saya tanya Kamu punya tuyul berapa? Karyawannya dibawa pergi Umroh Kira-kira Kalau punya karyawan Dibawa umroh Kaya apa tak kaya? Kaya Karyawannya saja Yang tukang pijitnya Tukang kusuknya Dibawanya pergi umroh Orang cerita ke saya Itu Pak Ustaz Itu tukang pijitnya Kusuknya pun dibawanya umroh Kaya sekali Dia tidak kuliah Ketika saya tanya Dulu Mat Waktu kalian kuliah Aku tidak bisa kuliah Aku jualan Dari gang ke gang keliling Akhirnya punya modal Aku beli ruko Aku sewa tempat Sekarang aku sudah punya usaha Karyawan sudah puluhan Lalu saya tanya Selama kita berkawan Apalah kenanganmu ke saya? Sehingga kau baik ke saya sekarang? Kata dia Kau tak pernah sombong Mat Kau tak pernah buat aku sakit hati Baru saya sadar Bahwa saya ini dari dulu Memang sudah baik Ternyata Tak boleh memuji diri Jangan sombong sama kak Kawan Jangan sepelekan kak Kawan Boleh jadi hari ini Dia anak yang biasa-biasa saja Tapi nanti dia menjadi Orang yang luar biasa Berteman Berkawan Bersahabat Kita asal-muasalnya sama Ini saya tidak tahu Tak bisa saya bedakan Mana anak tokeh sawit Mana anak yang warat marit Tak tahu saya Mana yang anak diplomat Mana anak penjual tomat Saya tidak tahu Karena bentuk wajahnya sama Kulitnya sama Asalnya sama Dia sendirilah yang merasa Bapak dia hebat Padahal kalau orang tuanya meninggal Dia bukan apa-apa Dan bukan siapa Siapa? Laisal fatah mayyakulu Kana abi Pemuda yang gentleman Bukan yang berkata Bapak saya Ayah saya Walakin al fatah mayyakulu Ha anaza Ini adalah Sa Saya Makanya Kiai-kiai Mengirim anak-anak mereka Ke pondok-pondok pesantren Mengirim ke tempat yang jauh Supaya apa? Supaya anak itu Berdikari Tidak mengandalkan Bapaknya Saya dulu di Mesir Satu rumah dengan anak Kiai Saya tidak tahu Kalau dia ini Anak Kiai Orang hebat Sampai akhirnya Setahun Dua tahun Kami sama-sama Melaksanakan ibadah haji Sampai di Makkah Sama Sampai di Makkah Saya tengok orang Cium tangan dia Saya heran Rupanya dia anak Kiai Begitulah Kiai Mendidik anak-anak mereka Supaya mandiri Termasuk Kiai Kalau mau Kiai Atik Fahmi Tidak perlu jauh-jauh Ke Yaman Beliau cukup hanya Belajar disini Tetap juga jadi Kiai Kenapa beliau Dikirim jauh Terbang Yaman itu Panas Yaman itu Luar biasa Tempat belajar Di Darul Mustafa Tarim Di Rubat Tarim Di Al-Ahqab University Dibuat begitu Sedangkan anak Kiai Saja disuruh Belajar jauh Apalagi Kita yang bukan Anak siapa-siapa Mudah-mudahan Adik-adik semuanya Tamat dari Ar-Risalah Terbang sejauh mata Memandang Di hari petang Dia akan tetap pulang Karena untuk menjadi Manfaat Khairukum Orang yang paling baik Di antara kamu Man ta'allamal Quran Yang belajar Quran Wa'allamahu Dan mengajarkan Al-Quran Sukses selalu buat Adik-adik semua Insya Allah Amin ya Rabbal Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad Dalam rangka hari santri Tahun 2023 Hari Ahad 22 Oktober Di pesantren Ar-Risalah Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesilapan Dan kekhilapan Saya tutup dengan pantun penutup Menanam puyuh Di Bukit Selasi Thank you dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaat dimana pun berada Saya sedang bersama dengan Santri-santri penghapal Quran Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Mari kita support Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Gratis Melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI Nomornya Catat baik-baik 76 7-nya 5 kali 7-7 7-7 7-6-5-6 Sekali lagi 7-6 7-7 7-7-7-6-5-6 Jangan lupa Hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 56 24 Sekali lagi 0822 4739 56 24 Berkah selalu Ma'akalta fa'afna'ita Rezki Uang Gaji Pendapatan Yang kau belikan makanan akan busuk Wa malabista fa'abla'ita Yang dibelikan kepakaian akan lapuk Wa matasaddaqta Fa'abda'ita Yang kau sedekahkan Itulah yang akan kekal abadi Menjadi amal bekal untuk hari esok Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Zahra Nahlu Juz'ul la Yatajz'a Allahu akbar Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati